Oke, seperti janji aku di video sebelumnya, kalau di video selanjutnya aku tuh bakal ngebahas sebuah tripod dari brand Excel, yaitu ini, Excel Promos. Kira-kira gimana ya spesifikasi dan gimana sih kemampuan tripod ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi aku baru aja pesan vektor di Damascus Printing untuk saudara kemulauan tahun dan itu hasilnya bagus banget, kayak gini. Damascus Printing sendiri itu melayani banyak-banyak pesanan desain grafis, kayak vektor, lettering, mozaik, banner, dan lain-lain. Buat kalian yang mau beli juga atau hanya sekedar tanya-tanya, itu boleh banget langsung aja klik link yang udah aku taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Azka. Di channel ini aku tuh banyak banget yang ngebahas tentang perlengkapan yang biasa digunakan untuk video atau fotografi yang murah-murah. Jadi buat kalian yang baru nge-nge-nge-nge channel ini dan butuh referensi mengenai hal tersebut, langsung aja nih, gak perlu ragu, gak perlu ragu. Langsung aja kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah, aktifin juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Karena masih ada banyak lagi perlengkapan yang mau aku bahas. Duh, sorry belibut, lidahnya pendek. Oke, disini udah ada tripod Excel, yang tepatnya yang aku lagi review ini adalah Excel Promos. Adeknya Excel Promos Black, yang Excel Promos Black sendiri nanti bakal aku review di video-video selanjutnya, tapi gak tau kapan, nunggu ada budget. Excel Promos ini kayaknya gak perlu aku buatin lagi video unboxing-nya, karena udah nyatu ya sama video yang kemarin di sini. Buat yang belum ngeliat, kalau mau nge-klik boleh banget. Sekarang gak apa-apa kok. Disitu aku ngebahas banyak tripod, dan salah satu tripod yang aku bahas itu ada ini ya, Excel Promos gitu. Dimana Excel Promos ini masuk jajaran jenis tripod yang murah. Dan aku dapet tripod ini dengan harga terbaik yang bisa kalian dapet, yaitu sekitar 140 ribuan. Kalau harga aslinya sih 185 ribu ya, aku dapet 140 ribu itu pas lagi ada flash sale di Shopee. Buat kalian yang mau dapet di sekitar flash sale juga, itu kalian sering-sering aja ya pantau di flash sale-nya, karena sering banget nih si tripod Excel ini muncul. Jadi ya sering-sering aja buka Shopee, padahalnya gak di-endorse Shopee. Kalau ngomongin tripod sih gak jauh-jauh ya, dari spesifikasi dan kemampuan tripod ini. Spesifikasi sendiri itu biasanya ngebahas tentang material dan ukuran tripodnya. Sementara kalau kemampuan, itu biasanya ngebahas tentang kira-kira berapa sih beban yang dapat ditambung tripod ini. Dan hasil penin dan titiknya itu gimana sih? Oke yuk, daripada berlama-lama, langsung aja kita bahas tripod Excel Promos. Kita mulai dari spesifikasinya dulu. Panjang tripod ini ketika dilipat, itu kurang lebih 56 cm. Kalau semua kakenya dipanjangin, tingginya itu jadi sekitar 114 cm. Dan tinggi maksimalnya itu sekitar 137 cm. Kalau kalian udah biasa megang tripod yang kecil, sekaliannya kalian pegang tripod ini, itu bakal kerasa gede banget. Padahal sih sebenarnya enggak aja, jadi memang kalian belum terbiasa aja. Menurutku malah tripod segini itu termasuk tripod yang compact, kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi itu sebenarnya kucinya itu diterbiasa aja gitu. Kalian juga itu harus beradaptasi ya sama peralatan-peralatan kayak gini. Karena aku yakin kalian itu pasti mau upgrade ke peralatan yang lebih bagus lagi gitu kan. Yuk sekarang kita lanjut ke materialnya. Tripod ini terbuat dari bahan aluminium alloy, yaitu persampuran antara aluminium dengan plastik. Memiliki 3 section dan 2 stack section dengan mode penguncian flip lock yang terbuat dari plastik. Dan ujung kakinya sendiri itu terbuat dari karet ya, jadi tripod ini enggak gampang geser-geser. Untuk hatchet sendiri ini terbuat dari plastik yang dimana hatchet sendiri udah punya mode penguncian quick release. Jadi kalau kalian mau pasang holder di tripod ini itu simple banget. Ini aku tunjukin, tinggal kalian buka aja di sini. Yang ada tulisan lock, kalian buka gini. Nah sampai ke buka dan kalian sopot aja. Dan ini kalian ambil. Kalau udah diambil kalian tinggal pasang holder aja di sini. Atau kalau yang kalau kalian mau pakai kamera itu kalian tinggal pasang kamera kalian di sini. Dan di sini udah ada screw, bisa dilihat ya. Ada screw berukuran 1x4 yang udah kompatibel di holder dan di kamera. Gitu. Wuhh, sayangnya jelek banget. Ini namanya sistem quick release, jangan salah. Kalau udah, tinggal kalian pasang dan udah simple. Oke, balik lagi. Dan di tripod ini juga udah ada 2 waterpass ya. Satu di sini, di bagian kaki. Kelihatan nggak? Ini. Dan satu lagi ada di sini. Di bagian headnya. Jadi ini untuk mengukur keseimbangan kakinya. Sementara yang ini untuk mengukur keseimbangan headnya. Gitu. Kalau kalian lihat di sini udah ada lehernya. Ini bisa ditinggikan lagi sebenarnya. Tapi aku sebagai contoh segini aja. Kalau kalian mau tingginya lagi, itu simple banget. Kalian tinggal kendurin aja yang ini. Ini. Yang ini. Putar ke kiri. Dan kalau udah, kalian tinggal tinggiin aja kayak gini. Tuh. Itu bisa ditinggikan sampai full semana full. Segitu. Turunin lagi. Sama aja. Putar ke kiri. Sudah. Sudah gitu. Kalau mau ngecingin lagi, tinggal ke kanan. Sudah gitu aja. Oke. Sekarang kita langsung aja. Ngebahas kemampuan dari tripod ini. Tripod ini diklaim sama Excel ya. Mampu menopang beban hingga 3 kg. Itu sih udah kuat sebenarnya untuk jenis kamera mirrorless dan di ASLR. Tapi aku lebih nyaranin ke kalian. Kalau pakai kamera jenis mirrorless aja. Karena di ASLR itu kayaknya masih terlalu berat ya. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah pakai di ASLR di sini. Dan kurang modit lah. Jadi pakai mirrorless aja. Kalau mau pakai di ASLR ya boleh. Aku nggak ngelarang. Cuma ya saranku tuh ya itu. Tadi itu ya. Dan satu lagi kemampuan yang mau aku bahas. Itu adalah kemampuan panning dan tilting dari tripod ini. Sebenarnya kalau kemampuan panning dan tilting itu dipengaruhi dari headnya ya. Ini dari sininya. Kalau ini sih aku bisa sebut dengan head standar. Dimana head standar ini merupakan head video. Atau bisa aku bilang anak-anakannya fluid head. Yang dipakai sama banyak tripod. Dan pesengnya juga banyak banget. Mulus-mulusan. Tapi menurutku ini udah sedikit cukup mulus. Sedikit cukup mulus. Cara panning dan tilting itu simpel banget jadi tripod ini. Jadi ini kalian lihat. Nah tadi aku gerak itu namanya panning. Kalau kalian mau panning. Kalian tuh tinggal kendurin bagian sini. Putar arah ke kiri. Tapi kalau kalian mau ngecingin lagi. Putar ke kanan. Kalau dari kanan dia nggak bisa lagi untuk panning. Artinya gerak kanan-kiri. Nah gitu. Kalau kalian mau gerak kanan-kiri. Tinggal putar aja. Ke kiri. Gitu. Nanti kalian bakal bisa gerak-gerak lagi. Tuh. Gitu ya. Dan satu lagi. Tilting. Tilting itu gerakan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Tilt up, tilt down. Caranya itu simpel juga. Kalian tuh tinggal kendurin aja ininya ke kiri. Nah itu kalian udah bisa tilt up dan tilt down. Gitu. Kalau tilt up itu kayak gini. Kalau tilt down itu kayak gini. Gitu. Ya kalau udah selesai. Kecingin ke kanan. Kalian udah nggak bisa lagi tilt up dan tilt down. Gitu. Oke. Yuk kita langsung aja tes hasil panning dan tilting dari tripod ini. Hayuk. There you go. Nah itu tadi hasil panning dan tilting dari tripod ini Menurut kalian gimana? Apakah sudah cukup smooth? Menurutku sih sudah cukup bagus ya Dan sedikit saran buat kalian yang mau pakai panning dan tilting di tripod ini Ataupun tripod lainnya Kalau saat kalian melakukan panning dan tilting Panning dan tilting Itu seharusnya sebaiknya kalian itu jangan ninggiin lehernya ini Ninggiin ini enggak Jadi aku saranin ke kalian Kalian itu fulling pentok aja Jangan ditinggiin gitu kan Gini udah Jangan ditinggiin kenapa? Karena kalau kalian tinggiin Nanti hasil panning dan tilting kalian itu bakal goyang-goyang Jadi mendingan kalian gini aja Dan kalian lakuin panning dan tilting Itu berusaha motor lewat Kalau memang kalian butuh banget ditinggiin Untuk panning dan tiltingnya ya monggo Tapi usahain ya Tangan kalian itu jangan tremor Kalau enggak nanti hasil rekaman kalian bakal goyang-goyang itu kan masih nggak enak Kalau udah beli tripod Oke mungkin segitu aja dan sikat aja pembahasanku mengenai tripod XL Promos ini Kalau aku pribadi menurutku tripod ini udah cocok banget Jadi pakai buat kalian yang baru mau belajar videografi Jadi kalian tuh langsung upgrade aja Langsung investasi aja ke tripod ini Karena tripodnya harganya murah Tapi udah lumayan bagus dan lumayan kokoh gitu Ya sedikit saran sih itu aja Karena ini merupakan tripod dengan seri terbawah diantara tripod-tripod lainnya Menurutku Dan udah cocok banget untuk kalian jadiin rujukan sebelum kalian beli tripod yang lebih bagus Oke mungkin segitu aja Seperti biasa buat kalian yang ada saran, kritik, request, ataupun hal lainnya Langsung aja kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah Kalau kalian malu kalian bisa DM aku di Instagram dan chat via Facebook Jangan via WA Banyak banget yang via WA Nakal Oke mungkin segitu aja Aku ASK ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax